Alsan Hotel & Cafe Malang menghadirkan konsep kuliner tahun 80-an sebagai menembuka puasa selama Ramadan. Adapun sajian tersebut mengusung tema Back to the 80s of Indonesia, terutama untuk makanan Jawa Nusantara. Perkenalan kegiatan itu dilaksanakan pada Senin malam 11 Mar 2024 lewat media catering. Menurut Saiful Akbar, GM Alsan Hotel & Cafe Malang menyatakan setiap hari akan ada 50 menu baik makanan dan minuman yang berbeda selama bulan Ramadan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widjawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio kegiatan perkenalan terkait menu buka puasa ini di Aksen Hotel & Cafe Malang. Memang cukup meriah dihadiri sejumlah wartawan dan para influencer dan ide dari menu tahun 80-an itu menurut Saiful Akbar dari GM Hotel tersebut menyebutkan karena dari tim hotel sendiri yang umumnya adalah dari luar kota Malang. Jadi mereka itu ingin menghadirkan suasana buka puasa di hotel itu serasa mengingatkan pada menu masakan yang dilakukan oleh ibu kita saat Ramadan. Dan menu-menu yang disajikan saat itu memang cukup beragam. Dari nasinya itu ada nasi kuning, nasi putih, juga nasi goreng, serta olahan dari sayuran, dari daging, dan sebagainya. Juga ada banyak menu kue-kue zaman dahulu yang bisa kita incipi. Dan yang menarik juga ada menu dari bakso malangan dengan menghadirkan rombongnya dan maksud saya dengan stall di mana salah satu pegawainya itu juga membawa tentongan bakso yang bisa dibunyikan untuk memanggil cawanya. Dia menyampaikan bahwa ini juga menjadi salah satu keunikan dari menu romantan di hotel tersebut. Dan yang disampaikan oleh Saiful Akbar juga bahwa dari pembelian di hotel tersebut untuk menu Ramadan dan sebanyak Rp5.000 untuk diberikan donasi pada siswa dari SMK perhotelan yang nantinya bisa membantu pendidikan mereka sehingga selesai. Jadi mereka akan memberikan SPP selama satu tahun dan akan disambung untuk SPP berikutnya sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikannya. Sedang alasan memilih SMK swasta karena SMK negeri sudah banyak yang gratis. Jadi SMK swasta juga disasar nanti di Malang Raya agar donasi itu lebih berguna untuk siswa perhotelan yang membutuhkannya. Jadi terutama dari kalangan tidak mampu namun ia memiliki talenta untuk di bidang perhotelan. Dan alasan memilih ke SMK perhotelan karena mereka bergerak di bidang perhotelan sehingga ingin membantu bakat dari para siswa untuk terus berjuang meneruskan pendidikannya. Demikian Adila dari Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribunur Swarton kami telah menghimpun wawancara bersama GM Asen Hotel and Cafe Malang yakni Saiful Akbar. Berikut untuk ketayangannya. Saya Akbar, hotel manajer dari Asen Hotel and Cafe. Di hari ini kita launching menu ikhtar, paket ikhtar yang namanya pembahukan. Itu di harga Rp 98.000 per peks. Untuk minggu pertama kita ada promosi, 5 orang bayar 4 orang saja. Jadi nanti setiap Rp 5.000 pembelanjaan nanti itu kita akan open to Naseri untuk siswa-siswi. Sekolah SMK perhotelan yang swasta kita akan gunakan untuk biaya siswa. Seperti itu semalang nanti kita akan cari ke Indonesia SMK malang. Untuk menu makanan sendiri, kita menu makanan rumahan, menu tradisional Nusantara, terutama di Jawa. Karena memang posat kita kemarin, kita kandung dengan masakan rumah. Karena kebijakan dari kami adalah orang yang menantau, bukan orang-orang di sini. Jadi memang kita kandung dengan masakan rumah, sehingga tempat-tempat kami membuat masakan yang sesuai dengan dirumahan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.